Bapak Jolaimi itu dikeluarkan oleh tokoh-tokoh pergerakan. Jadi yang terakhir ini keluar karena Indonesia sudah merdeka. Terletak di utara posat kota Cianjur, Cikalongkulon merupakan salah satu kecamatan yang memiliki persona alam indah dengan hamparan waduk cirata yang luas membentang. Berjarak sekitar satu kilometer dari waduk cirata di kecamatan yang memiliki suasana alam yang mempesona tersebut. Tepatnya, di jalan Haji Romli terdapat sebuah masjid yang telah berdiri sejak tahun 1941. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari masjid yang didominasi warna hijau dan putih tersebut. Setiap harinya, sholat pun didirikan di setiap lima waktunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut catatan sejarah, jadi Jumat Cikalong ini dimulai sejak tahun 1932 dengan masuknya majalah Sinar Islam yang beredar yang dikirimkan oleh Pak S. Sumapraja Astagipalagung, Cianjur. Juga informasi dari Tuan Raden Hidayat dari Bogor memperkenalkan kepada mertuanya yang bernama Raden Ukosukraat Maja di Cikalong. Itu sekitar tahun 1932. Kemudian beliau berusaha untuk menyampaikan kepada kaum kerabatnya antara lain Raden Haji Romli. Yang mana Raden Haji Romli itu menjadi tokoh sentral yang termasuk orang kuat di Cikalongkulon ini. Beliau menyelidiki dan mempelajari Ahmadiyah. Kemudian ada juga Bapak Abdul Salam, adik dari Muhammad Muhyiddin yang sering mengunjungi ke Cikalongkulon ini. Muncul tokoh yang termasuk penasaran, beliau adalah Tuan Suleiman, asal Cianjur. Ketika mendengar kehebohan dari gerakan Ahmadiyah, rasa penasarannya diteruskan. Untuk belajar langsung mencari tokoh sebagai narasumber, yaitu Tuan Rahmat Ali ke Jakarta. Dilatar belakangi oleh rasa penasaran yang begitu mengebu, menghantarkannya untuk bertemu langsung dengan Tuan Rahmat Ali di Jakarta. Dan beliau belajar Islam Ahmadiyah langsung dari sumbernya. Setelah dirasa cukup dan kemahirannya berbahasa Arab yang mumpuni, akhirnya Suleiman sosok yang haus ilmu tersebut diangkat sebagai pembantu mubalik dan ditugaskan di wilayah Tangerang untuk pertama kalinya. Itu dia datang langsung menuntungi Ahmadiyah ini adalah ke Jakarta, ke Betawi, ke menunggu Tuan Rahmat Ali langsung. Dan belajar di situ. Dan Pak Rahmat Ali mengajar langsung kepada beliau tentang Ahmadiyah ini. Sehingga beliau diangkat untuk menjadi pembantu da'i untuk daerah-daerah sekitarnya. Misalnya ke Tangerang, ke Gondrong, ke Peninggilan, sampai ke Bekasi. Atas kinerjanya, dedikasi dan prestasinya tersebut, Tuan Suleiman diangkat menjadi mubalik. Dan atas permintaan Haji Romli, beliau kemudian ditugaskan ke Cikalongkulon untuk membindah jemaat yang baru tumbuh itu. Atas permintaan Haji Romli, menginginkan adanya guru yang mengajarkan Ahmadiyah dan Islam di Cikalongkulon, maka beliau ditugaskan oleh Rahmat Ali sebagai utusan di Cikalongkulon. Dan ditatang pada Cikalongkulon pada tahun 1941. Tuan Haji Romli itu juga sangat tertarik dengan gerakan-gerakan Ahmadiyah ini, sehingga beliau menyampaikan atau mengajukan permohonan kepada Tuan Rahmat Ali untuk mengirim utusan, wakil utusan atau mubalik. Nah, dari situlah Tuan Suleiman ditarik oleh Haji Romli untuk menjadi narasumber ataupun sebagai tokoh mubalik dalam rangka penyebaran jemaat Ahmadiyah di Cikalongkulon. Setibanya di Cikalongkulon, warga begitu terkesan dengan penyampaian ajaran Islam Ahmadiyah yang dibawa oleh Tuan Suleiman. Banyak yang tertarik. Bahkan, ada juga yang masuk ke dalam silsilah Islam Ahmadiyah. Orang-orang Cikalong sangat tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Bapak karena cara menyampaikannya bagus dan berlainan dengan cara-cara kiai-kiai. Sehingga banyak orang-orang, apabila Bapak cerama, itu orang-orang minta, kata Bapak, sampai larut malam karena tertarik kepada ajaran Islam Ahmadiyah itu. Sehingga banyak orang simpati. Banyak juga yang masuk dalam jemaat. Sehingga menjadi jemaat Cikalongkulon ini. Perlahan-lahan, perkembangan Ahmadiyah di Cikalongkulon mulai nampak. Atas dasar itu, Haji Romli kemudian mewakafkan tanahnya seluas 471,5 meter persegi dan dibangunlah sebuah masjid serta rumah misi di atasnya. Untuk menunjang keberadaan jemaat ini tentunya membutuhkan fasilitas yaitu rumah ibadah ya, berupa masjid ataupun rumah mupalik. Nah itu oleh Haji Romli dipersiapkan atau disediakan dengan lokasi tanah yang ada di sekitar kita ini. Masjid telah berdiri. Begitupun dengan rumah misi yang berdiri kokoh di tengah-tengah kesederhanaannya. Hari ke hari, anggota Ahmadi pun bertambah. Ragam aktivitas rohani pun secara rutin terselenggara. Maka dari itu pada tahun 1941 jemaat Ahmadiyah Cikalong resmi berdiri. Berdirinya jemaat Cikalong gulon pada tanggal 1 Agustus 1941 dengan susunan pengurus wartisiter presiden itu Tuhan Haji Romli kemudian sekitaris khas Surya Diherja kemudian sekitaris Mal Radian Uko Soekrat Maja sekitaris tablik Radian Abdussalam Sekaris taklim dan tarpiat Radian Haji Romli Pergeseran kekuasaan dari Belanda ke Jepang mengakibatkan bekunya semua aktivitas jemaat di Cikalong gulon pada waktu itu. Seakan mengambil kesempatan atas kondisi tersebut. Maka dilancarkanlah serangan dan fitnahan terhadap warga Ahmadiyah. Lebih-lebih banyak anggota Ahmadi yang menjadi korban. Mereka ditangkap dan dipenjarakan atas fitnahan tersebut. Kemudian perkembangan berikutnya pada era pendudukan Jepang itu kegerakan Ahmadiyah di Cikalong-Kunol sedikit menurun karena ada banyak tekanan baik dari pemerintahan Jepang dan masyarakat terutama Kiai-Kiai dalam rangka membentung perkembangan jemaat Ahmadiyah. Nah dari situ fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh yang berseberangan salah satunya bapak korban yang namanya Martawi dan Julaimi yaitu ketua ranting warudoyong dan anggota beliau difitnah sebagai pembuat unar. Kemudian dilaporkan ke pemerintahan Jepang lalu di Adilin di penjara di Fones dari situ kedua tokoh dipindahkan ke Jakarta sampai Bapak Martawi itu meninggal di tahanan Nah ketika zaman kemerdekaan Bapak Julaimi itu dikeluarkan oleh tokoh-tokoh pergerakan jadi yang terakhir ini keluar karena Indonesia sudah merdeka. Itulah pil pahit yang dirasakan oleh para Ahmadi Awalin di Cikalong hingga memakan korban. 70 tahun sudah Indonesia merdeka bukan berarti diskriminasi sudah sirna di daerah yang mempesona tersebut. Hingga saat ini diskriminasi masih sering dirasakan oleh para Ahmadi di daerah Cikalong itu. Nah kemudian perkembangan selanjutnya di era-era penentangan Cikalong ini tentunya tidak mulus untuk bergerak terutama kita langsung pada catatan peristiwa ketika yang saya alami langsung dari tahun 2007 sampai 2011 itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menentang Jemaat Ahmadiyah secara sporadis di Cianjur ini termasuk dengan penyegelan kemudian perkusi dan juga gangguan-gangguan lain atau tekanan-tekanan bahkan adanya kolaborasi antara tokoh-tokoh untuk mencegah kita itu solat di masjid itu kami mengalami kondisi memang sudah berubah tentu letupan masih nyaring terdengar di tengah-tengah kondisi tersebut aktivitas rutin Jemaat Ahmadiyah Cabang Cikalong Kulon tetap berjalan dan terpelihara seperti yang terjadi di siang itu ibu-ibu rutin mengadakan pengajian yang dilaksanakan di setiap minggunya bertempat di Masjid Al-Huda tersebut setelah mengalami beberapa kali renovasi kini Masjid Al-Huda dapat menampung 150 jamaah rumah misi pun telah dibangun secara permanen menunggu Mubalik untuk tinggal dan membina jemaat yang telah ada sejak tahun 1932 ini Senasib Sepenanggungan Jemaat Ahmadiyah Cian Dampun mengalami rentetan peristiwa yang sama Jemaat yang berjarak sekitar 3 km dari Cikalong itu pun telah berdiri sebelum Indonesia merdeka Bapak 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 Nib Gandasa Sasmita itu merupakan pendiri Jemaat Ciandam ini tahun 1944 tahun 1944 itu Bapak saya bertabling ke keluarga dan kerabat sehingga pada waktu itu Alhamdulillah kurang lebih 10 kakal Jemaat Cianam ini atau masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah di Ciandam ini Sama halnya dengan Cikalong Kulon Jemaat Ciandam pun mengalami nasib yang memilukan Puncaknya adalah ketika separatis DITII menguasai wilayah Jawa Barat Banyak warga Ahmadiyah yang syahid Mereka dibunuh dengan keji karena telah berbayat kepada Imam Jaman Apalagi ketika DITII ada di Ciandam ini ada beberapa orang atau beberapa orang dari Jemaat Ciandam ini merasa tiap hari di teror Teror terus menghampiri Ahmadiyah kala itu hari-hari selalu mencekam dirundung rasa takut dengan berat langkah sebagian besar para Ahmadiyah pun terpaksa mengungsi ke berbagai tempat namun ada juga sebagian para Ahmadiyah yang menetap untuk di Ciandam Jemaat di Ciandam mengatakan bahwa ketika anak istri dan keluarga besar Pak Aganda hijrah ke Cianyur itu malamnya rumah dan masjid dibakar nah sejak itulah jemaat-jemaat yang lain diantaranya Bapak Lurah Soma Bapak Oson itu anaknya Bapak Oson Bapak Sarman itu menantunya kemudian Bapak Manor Jumli Ibu Unia dan Ibu Idot Bapak Lurah Soma ini juga pernah ditangkap apa oleh Jepang atau oleh DI pada waktu itu dan beliau dipenjara dan beliau dipenjara Bapak Lurah Soma ini dan mengatakan bahwa kalau jemaat ini benar saya harus keluar besok dari penjara ini dan doanya dikabul besoknya beliau dikeluarkan dari tahanan selanjutnya itu terjadi kalau tidak salah tahun 1953 itu yang enam orang ini itu di Brono di Temak yang tiga di lapangan tepatnya di Cianam ini saya kurang tahu dimana hanya di lapangan tiga orang Bapak Lurah Soma Bapak Oson dan Bapak Sarman ini kemudian Manor Jumli Bapak Manor Jumli Ibu Uniat dan Ibu Idot itu dibantai di rumahnya di daerah Sawah Tengah kemudian yang lain yang 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 tidak di temak dan tidak disembeli pada hijrah hijrah ke Cianyur dan ke Banung setelah sekian lama melakukan aksi kekerasan memberontak dan merongrong kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia para separatis yang ngotot mendirikan negara Islam di negara yang sah itu pun akhirnya kalah dan menyerah setelah mendengar berita menyerahnya separatis DITII akhirnya para Ahmad yang hijrah di berbagai tempat kembali ke Ciandam mereka mencoba membangun pusat peribadatan di tengah kekurangannya tahun 1963 DITII mulai menyerah dan jemaat Cianam yang hijrah itu kembali dan bapak saya juga pada waktu itu kembali ke Cianam untuk mengumpulkan lagi jemaat-jemaat yang hijrah tadi dan dibuatlah musola yang saya pada waktu itu masih hudam ya baru keluar dari SLA saya masih ingat itu masjid awal itu di sebelah barat itu seperti kanang doma maksudnya sangat-sangat sederhana apa saja ditempel itu dan dari situ masjid pindah ke sini daerah Nyalindung Pangung itu tahun 70-an masih Pangung dan tahun 80-an itu sudah mulai permanen sampai sekarang itulah gambaran bagaimana para awalin Ahmadi di utara Cianjur mereka kukuh dalam mempertahankan keyakinannya mudah-mudahan dapat menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya Amin